Pemirsa masih dalam suasana hut ke-79 Republik Indonesia, Karang Taruna Muda Karya Mandiri Kelurahan Pembataan melaksanakan lomba karnaval dan sepeda hias di Komplek Pendopo Bersinar. Beginilah suasana lomba karnaval dan sepeda hias yang dilaksanakan Karang Taruna Muda Karya Mandiri Kelurahan Pembataan pada Minggu 25 Agustus 2024. Lokasi start karnaval dimulai dari belakang pendopo bersinar, kemudian memutari halaman pendopo bersinar pembataan kecamatan Merumpudak. Lomba karnaval diikuti lebih dari 500 peserta yang berasal dari 19 RT sekelurahan pembataan, sedangkan lomba sepeda hias yang juga mengiringi rombongan karnaval diikuti oleh 50 peserta. Nampak ratusan warga, pembatan ini antusias mengikuti karnaval dengan menampilkan pakaian bertema merah putih maupun pakaian adat. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, juara pertama karnaval diraih RT 11, juara kedua RT 9, dan juara ketiga RT 4. Ketua RT 11 Anggrek 7 Kelurahan Pembataan, Edi Sapardi mengapresiasi kekompakan warganya sehingga dapat meraih juara pertama. Saya sangat merasa bangga karena didukung oleh warga semua, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak supportnya tidak terkira, sehingga terjadinya menjuara satu. Dan juga kami mengucapkan kepada seluruh panitia, kita janganlah dilihat dari hadiahnya ya. Yang kita lihat adalah kebersamaan kita, kekuatan kita dalam memeriakan hari hut kemeriakan eri. Margeka! Margeka! Sementara itu camat burung pudak Handia Nuwardi menyambut positif lombakan napal dan sepeda hias, karena sudah lama tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan perlombaan serupa dapat dilaksanakan kembali dalam skala lebih besar, dan diupayakan terlaksana untuk menyambut hari jari tabalong mendatang. Tentunya yang paling penting pada kegiatan hari ini, kami bisa memberikan pendidikan terhadap putra-putri, anak-anak kami dengan kegiatan peringatan HUD RI ini, di mana esensi-esensi perjuangan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai selaturahmi itu bisa kami wariskan kepada anak cucu kami. Ada pun hasil penilaian lomba sepeda hias ialah, juara pertama diraih warga RT4, juara kedua RT19, juara ketiga warga RT2, harapan satu warga RT19, harapan dua warga RT8, dan harapan tiga warga RT4. Selain penilaian karnaval secara keseluruhan dan sepeda hias, panitia juga memberikan penilaian individu untuk best costume, yaitu juara pertama dan kedua diraih warga RT19, juara ketiga warga RT15, harapan satu warga RT2, harapan dua warga RT9, dan harapan tiga warga RT2. Sebagai penutup kegiatan diadakan undian door prize bagi seluruh peserta karnaval. Alpisa Harin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.